Pemirsa, tak ada masyarakat di tanah. Pemirsa, tak ada masyarakat di tanah air yang tidak kenal dengan Presiden RI pertama, yaitu Soekarno. Putra Sang Fajar itu lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1902. Sejak lahir hingga tumbuh menjadi remaja, Soekarno hidup berpindah-pindah mengikuti ayahnya, yaitu Raden Sukeni yang bekerja sebagai guru. Di antara tempat tinggal atau rumah yang memiliki peran penting dalam sejarah pertumbuhan Presiden Soekarno adalah Dalem Pojo, yang ada di Desa Pojo, Kerapa, Kecamatan Watas, Kabupaten Kediri. Dalem Pojo adalah rumah yang dibangun oleh Patih Dalem Paku Buwono ke-9, yaitu Iyang Panji Sumoat Mojo pada tahun 1950-an. Setelah melepas jabatannya sebagai Patih, Iyang Panji Sumoat Mojo memilih tinggal dan hidup di desa terpencil di kaki gunung gelut ini. Terima kasih telah menonton! Kisah Soekarno diawali dari pohon kantil yang ada di halaman Dalem Pojo. Jauh sebelum Soekarno lahir, Raden Sukeni, yaitu ayah Soekarno, ingin menikahi Putri Bali, Ida Ayu Nyoman Rai. Karena gagal, pada tahun 1897, Raden Sukeni kemudian datang ke Dalem Pojo menemui Raden Mas Panji Sumo Siwoyo, putra dari Iyang Panji Sumoat Mojo. Oleh Raden Mas Panji Sumo Siwoyo, Raden Sukeni kemudian diberi bekal berupa bunga kantil yang ada di halaman Dalem Pojo. Dengan membawa bunga kantil tersebut, Raden Sukeni kemudian berangkat lagi melamar Ida Ayu Nyoman Rai dan berhasil hingga kemudian keduanya menikah dan lahirlah Raden Kusno, nama kecil dari Presiden Soekarno. Pohon kantil yang memiliki cerita sejarah dengan kisah lahirnya Soekarno hingga kini masih dilestarikan di halaman Dalem Pojo. Karena sering sakit-sakitan, pada usia 2 tahun, Kusno kecil dibawa oleh ayah dan ibunya ke Dalem Pojo menemui Raden Mas Panji Sumo Siwoyo. Dan seperti yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Jawa, agar tidak sakit-sakitan lagi, nama Kusno kemudian diganti oleh Raden Mas Panji Sumo Siwoyo menjadi Soekarno. Selain itu, sebagai syarat, Kusno juga harus diserahkan dan diambil sebagai anak angkat oleh Raden Mas Panji Sumo Siwoyo. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1903. Selama beberapa bulan, Soekarno kecil kemudian tinggal di rumah ini. Kamar hingga tempat tidur yang ditempat di Soekarno semasa kecil hingga sekarang masih terus dijaga dan dilestarikan. Bahkan ternyata tak hanya saat masih kecil saja, dalam perkembangannya, Soekarno yang sudah menganggap Raden Mas Panji Sumo Siwoyo sebagai orang tuanya sendiri, akhirnya juga sering pulang ke rumah ini. Kamar Soekarno muda hingga saat ia sudah menjadi presiden hingga kini juga masih terjaga keasliannya. Terima kasih telah menonton! Sejarah itu berawal dari pohon kandil sebelum berwarna anda. Karena seandainya tidak ada bunga kandil itu, mungkin tidak akan lahir bayi dari rahim Ibu Boleh dan Bapak Jawa. Itu Soekarno. Ada apa dengan bunga kandil? Bunga kandil itulah yang dipakai oleh Raden Sukeni, akhirnya Bung Karno, untuk meminang Ida Ayu Nyuman Rai Seliman. Karena waktu itu kan ada masalah, karena perbedaan macam-macam itu tidak bisa dilaksanakan. Kemudian menggunakan bunga kandil itu untuk mendapatkan hatinya Ida Ayu termasuk keluarganya. Setelah itu? Setelah itu... Tempatnya di mana bunga kandil? Bunga kandil itu ada di depan ini. Kemudian di bunga kandil itu dibawa ke Bali. Jadi Bapak punya bunga kandil di Bali, dapat masalah itu, dia pulang ke sini minta nasihat, terus dibawain bunga kandil itu dibawa ke Bali. Cerita ini yang menarik, ada juga di Bali. Jadi cerita bunga kandil ini sudah menjadi cerita turun-turun di antara di kalangan keluarga, tapi ternyata ada di Bali. Ini yang membuat istimewanya bunga kandil itu. Setelah itu tinggal di mana Bapaknya bunga kandil? Masih di Bali, menikah di Bali kan? Menikah di Bali, kemudian punya anak satu di Bali, kemudian baru pindah ke Surabaya. Dari Surabaya kemudian pindah ke Plosos Jumbang. Dari ke Plosos Jumbang, sakit, seperti di ceritakan di bunga Sidi Adam itu, baru pulang ke dalam Bapak Jawa. Berapa? Usia berapa sampai usia berapa tinggal di rumah ini? Tinggal di rumah ini sekitar usia dua tahun. Sampai? Sampai tidak lama, hanya beberapa bulan. Cuma kemudian bolak-balik. Jadi Jumbang ke diri, Jumbang ke diri, Jumbang ke diri, Jumbang ke diri, bolak-balik begitu. Menjadi tempat pulang? Menjadi tempat persinggahan lah sebenarnya ya. Cuma ini terus berlanjut. Kenapa Bung Karno lebih suka pulang ke sini? Apa memang orang tuanya di sini? Sebenarnya mereka ada ikatan. Ikatan secara keluarga. Kedua secara ideologi. Jadi kan begini, yang bunga kandel ini kan perannya dalam sini. Sampai ibunya Bung Karno sama bapaknya Bung Karno itu menjadi satu. Itu kan perannya dalam pojok. Kemudian ketika Bung Karno sakit, itu yang membantikan dalam sini lagi. Kemudian diganti nama. Yang mengganti nama kan dalam sini lagi. Nama dari Kusno menjadi Soekarno. Itu peristiwanya ada di sini. Dan yang menyarankan untuk nama Soekarno itu ya dari keluarga sini. Yang namanya Radian Mas Manji Sumo Siwoyo. Itu ada putihnya. Terus kemudian sampai kapan beliau masih pulang pergi ke sini? Beliau pulang pergi sini sampai menjadi presiden. Itu masih sering ke sini. Jadi ketika Bung Karno kecil, kenangan-kenangan masa kecil itu banyak terjadi di sini. Misalkan memancing, mencari ikan, mandi di sungai, naik garu, main seretan jambi. Jadi masyarakat sini masih banyak menyaksikan. Termasuk Bung Karno itu sukanya kalau sawah itu membawa tumpeng. Jadi Bung Karno itu kalau datang ke sini sering minta dibuatkan tumpeng. Terus tumpeng itu dibawa ke sawah. Dia panggil anak-anak yang ngaret-ngaret, ngobol-ngobol, ngobol. Dia saja makan bersama. Banyak kenangan-kenangan Bung Karno yang terjadi di sini. Dan cerita seperti ini bukan hanya di keluarga kita, itu juga terjadi di masyarakat sekitar yang mempunyai kenangan-kenangan seperti itu. Nilai-nilai apa sih yang sangat menginspirasi dari sosok Bung Karno bagi warga sini? Yang pertama, Bung Karno itu tidak pernah membeda-bedakan. Artinya sangat dekat dengan masyarakat. Jadi walaupun dia itu anggaplah adalah biru, tapi dia itu ke sawah itu memanggil teman-teman anak-anak dulu yang duduk perteman mainnya itu selalu diajak. Bahkan dulu pernah suatu saat ketika dia presiden ke sini, ketika Bu Fatmawati itu hamil, Mas Guru, itu Bung Karno itu nyidam. Ibunya Mas Guru yang menyefatkan itu nyidam. Nyidam ikan. Nah ikan itu mencari ikan dikali di belakang. Itu teman mancingnya dulu dipanggil. Dan dia sebagai presidenku, jegur. Mencari ikan. Mencari ikan. Ya temannya yang suruh nyari, tapi dia akhirnya juga masuk ke sungai. Itu Mas Presiden. Ada orang kaget gitu. Namanya Haji Anahrawi. Haji Anahrawi dipanggil. Suruh manggil Haji Anahrawi. Orang juga kaget kok begitu ini ya. Ternyata memang temannya dulu ketika masih kecil di sini. Artinya Bung Karno sangat dekat dengan masyarakat. Kenangan yang lain, Bung Karno itu surah bagi-bagi. Kalau ke sini, suka bagi-bagi. Wah, suka bagi-bagi apa. Jadi kalau presiden ke sini, misalkan, itu anak-anak kecil-kecil harus ngumpul. Jadi begitu mobil itu datang, harus apal. Wah, apa yang berkata kok? Bung Karno itu kan ketika mobil datang, kalau dulu kan masih beledu. Masih apa ya? Pasir ya? Banyak degul. Itu angin tuh. Bes-bes-bes. Kan begitu. Wanak ciri-ciri semuai lain. Eh, baru datang. Ngumpul mesti dikasih uang bagi-bagi gitu. Itu menjadi kenangan-kenangan anak sekitar sini. Termasuk siapa yang bisa menyanyi, siapa yang bisa menembang. Dikasih hadisnya spesial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!